Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Bari Selamat datang di channel Bromantus Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengwa Udong Kian Kun Atau Martial Universe Season 4 Episode 12 atau episode terakhir dari season ini ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Lindong pun telah datang di tengah-tengah kompetisi Dan ia pun dengan gagah berani menantang Lin Lang Tian Dengan tubuh gunturnya Lindong pun segera menyerang Lin Lang Tian secara bertubi-tubi Tapi serangan-serangan itu dengan mudah ditangkis oleh Lin Lang Tian Lin Lang Tian pun lalu balas mengeluarkan tembakan-tembakan api kepada Lindong Lindong pun dengan cepat berusaha menghindari semua serangan-serangan itu Dan setelah dirasa tepat Lindong pun segera meluncur untuk memukul Lin Lang Tian Dan... Dan tak disangka serangan Lindong ini mampu merusak ornamen di bahu Lin Lang Tian Lin Lang Tian pun tak menyangka Kalau setahun ini Lindong telah meningkat kerana manifestasi setengah langkah Akan tetapi Keyakinan Lindong untuk mengalahkannya itu menurutnya hanyalah ilusi Lin Lang Tian pun kini akan menunjukkan seberapa besar kesenjangan kekuatan antara mereka berdua Lin Lang Tian pun mulai mencobot jubahnya Ia pun langsung meningkatkan kekuatannya yang membuat arena pun menjadi bergetar hebat Lindong pun jadi terkejut dengan Lin Lang Tian yang ternyata sudah dirana hasil besar manifestasi Akan tetapi menurut Syode Lin Lang Tian itu sebenarnya belum menerobos kehasil besar ranah Akan tetapi perasaan menekannya jauh lebih kuat dari tengsa Lin Lang Tian yang tubuhnya saat ini dipenuhi oleh nyala api pun segera menyerang Lindong Lindong pun tampak terkejut dengan kekuatan Lin Lang Tian Serangan kali ini benar-benar membuat Lindong kewalahan dan membuatnya terluka Lindong pun segera meningkatkan kekuatan tubuh gunturnya Dan balas menyerang Lin Lang Tian Tapi tampaknya Lindong pun masih belum mampu Dan ia pun malah digeprek oleh Lin Lang Tian ke tanah dengan sangat keras Jelas hal itu membuat para pendukung pun jadi panik Dan khawatir kalau Lindong bakalan kalah Akan tetapi King Tan pun segera memberitahukan kepada ayah dan kakeknya Kalau mereka jangan khawatir Karena nafas spiritual kakaknya sama sekali tak ada pelemahan Dan kini Lindong pun berusaha untuk berdiri Lang Tian pun dengan cepat segera memberikan serangan lagi kepada Lindong Akan tetapi kali ini Lindong mampu untuk mengempaskan Lang Tian Karena Lindong telah mengeluarkan jurus transformasi Kra Iblis Dan kini mereka pun saling beradu tembakan-tembakan energi Dengan kecepatan dan kekuatan yang besar dari masing-masing Membuat duel kali ini benar-benar sangat sengit Para penonton pun kini jadi takjub melihat Lindong Yang ternyata mampu untuk melawan Lin Lang Tian Tetua Lin Mu pun tampak sangat menikmati pertandingan ini Karena menurutnya kali ini Lin Lang Tian Benar-benar telah menemukan tandingannya Sementara tetua Lin Zheng terlihat mulai gelisah Pertarungan mereka pun kini tampak imbang Dan mereka pun terus saling pukul Hingga akhirnya Lin Lang Tian pun memilih untuk meningkatkan serangannya lagi Dengan mengeluarkan jurus manifestasinya Yaitu Sekil Poenik Surga Agung Seni bila diri manifestasi itu membuat penonton sangat takjub Karena kini muncul Poenik Raksasa yang akan menyambar Lindong Menghadapi hal itu Lindong pun segera merilis tubuh kuntur matahari Agung Lalu ia kombinasikan dengan jurus bayangan ungu 9 kehancuran Dan masing-masing dari tubuh bayangan Lindong pun kini mengeluarkan jurus belantara besar Membelah Sekil Laut Dan benar saja Kekuatan kombinasi dari Lindong itu pun berhasil menahan dan sekaligus menghancurkan jurus manifestasi dari Lin Lang Tian Dan lodakan itu membuat arena pun menjadi hancur guys Para penonton pun menganggap pertarungan dua pemuda jenius ini benar-benar menakutkan Lin Lang Tian pun jadi terkejut dengan serangan balasan Lindong ini Dan melihat disitu banyak pecahan-pecahan batu dari arena yang rusak Lindong pun segera menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan batu-batu itu untuk menembaki Lin Lang Tian Lindong pun semakin menekan dengan mengerahkan pecahan arena yang besar dan untuk mengurung Lin Lang Tian Para penonton pun kali ini benar-benar dibuat kagum dengan kekuatan mental Lindong Yang saat ini telah mencapai tingkat master jimat spiritual tingkat tinggi dan balik menekan Lin Lang Tian Tapi ternyata tak semudah itu untuk mengalahkan Lin Lang Tian Karena ia kini mulai memancarkan kekuatannya untuk menghancurkan batu yang mengurungnya Melihat tel itu Lindong pun segera memberikan serangan lanjutan dengan menembakkan kekuatan esensi Yuan Lin Lang Tian pun dengan tenang segera menahan serangan dari Lindong Ia pun dengan sombongnya mengatakan Kalau kekuatan semud Lindong memang mengejutkannya Tapi ia akan segera menghentikan Lindong Yaitu dengan mengeluarkan jurus tangan 8, Kaisar Belantara Seketika kini muncul dua tangan raksasa yang akan mencengkram Lindong Lindong pun dengan cepat segera menghindarinya Dan ia disitu terkejut Karena itu adalah seni beladiri manifestasi yang berasal dari sekte kuno Tangan-tangan itu pun kini terus mengejar Lindong Menghadapi hal itu, Lindong pun tak punya pilihan lagi Dan segera mengeluarkan jurus pamungkasnya Yaitu Belantara Besar Seketika kini muncul sosok dewa tangan 6 yang disertai dengan petir yang menyambar Nggak tanggung-tanggung lagi, Lindong pun segera menembakkan jurusnya Yaitu 3 jari menghancurkan makhluk hidup Sementara, Lindong Tian pun menembakkan tangan 8, Kaisar Belantara Seketika dua kekuatan besar itu saling bertabrakan dengan dahsyatnya Membuat penonton pun kini jadi melongo Lindong pun sedikit demi sedikit mulai menekan Lindong Tian Dan ia yakin kalau Lindong Tian akan kalah Jelas Lindong Tian pun tak terima Ia pun segera meminta tambahan kekuatan dari kodam iblisnya Seketika bantuan kekuatan gelap itu membuat Lindong Tian Balik mulai menekan Lindong Jelas hal itu mengejutkan Lindong Shode pun seketika kini merasakan kalau di dalam tubuh Lindong Tian Itu ada keberadaan sebuah nafas spiritual Yang tanpa henti memberikan Lang Tian kekuatan Yuan secara terus-menerus Menghadapi hal itu Lindong pun kini segera mengeluarkan kekuatan belahapnya Dan dengan itu Lindong pun segera meningkatkan kekuatan belantara besarnya Yaitu 4 jari menghancurkan angkasa Sementara Lindong Tian pun segera merilis cermin roda roh melawan semesta Aduh kekuatan itu menimbulkan gelombang yang sangat dasyat Yang menyebar ke seluruh arena Membuat seluruh stadion pun kini bergetar hebat Membuat para penonton pun kini menjadi ketakutan Karena gelombang kekuatan itu jika diteruskan Akan benar-benar menghancurkan seluruh stadion Para tetua pun kini dibuat panik Dan menurut mereka pertarungan ini harus segera dihentikan Karena sangat membahayakan Dan tiba-tiba saja Jelasel itu membuat semuanya kaget Siapa orang yang mampu menghentikan ledakan kekuatan itu Dan ternyata itu adalah ketua patriak Lindong pun seketika kagum melihat orang yang muncul itu berada di ranah nirwana Sementara kini para tetua dan juga Lin Lang Tiang Dan seluruhnya pun segera memberikan hormat kepada ketua patriak Ketua patriak pun lalu memanggil Lindong Lindong pun segera memberi hormat dan mulai memperkenalkan dirinya Ketua patriak pun sangat kagum dengan Lindong yang hanya berasal dari keluarga cabang Tapi mempunyai kekuatan yang seperti ini Ketua patriak pun lalu berkata kepada Lin Lang Tiang Bahwa dengan kemampuan Lindong ini Seharusnya cukup untuk menjadi juara kompetisi klan kali ini Jelas saja hal itu membuat Lin Lang Tiang kesal Tapi ia pun tak punya pilihan lagi Kecuali menuruti perintah patriak Ia pun lalu segera pamit undur diri Dan sebelum pergi Ia pun mengancam Lindong Kalau Lindong lain kali tak akan seberuntung ini Dan kini kepala patriak Lin Van pun mulai mengumumkan kepada semuanya Bahwasannya yang mewakili klan Inti mengucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya Tujuan kompetisi ini adalah demi membuat munculnya lebih banyak jenius yang menonjol Tak peduli apakah dari klan Inti atau keluarga cabang Asalkan memiliki kemampuan maka bisa membuktikan diri disini Dan di kompetisi klan kali ini Telah lahir seorang jenis yang baru Yaitu Lindong Dari keluarga Lin Cabang Yan Cheng Ayah dan kakek Lindong pun seakan tak percaya Setelah bertahun-tahun lamanya Akhirnya harapan mereka kali ini benar-benar terwujud Sementara King Tan pun sebelumnya juga mengira Kalau kakaknya mampu untuk menjadi juara Sin lalu beralih saat ini tetua Lin Mu mengantarkan Lindong untuk menemui kepala Patriak Lin Fan Patriak Lin Fan pun memberikan selamat kepada Lindong Dan mulai sekarang Lindong akan dianggap sebagai bagian dari klan Lin Ia pun lalu menanyakan kepada Lindong bagaimana menurutnya tentang klan Lin Lindong pun mulai menjelaskan pendapatnya Kalau klan Lin adalah salah satu dari empat klan besar di dinasti kerajaan Dayan Tentu saja kekuatannya sangat besar Patriak pun lalu bertanya bagaimana jika di luar kerajaan Dayan Lindong pun tak bisa menjawabnya karena ia memang tak tahu Kepala Patriak pun lalu menjelaskan kalau di luar dinasti kerajaan Dayan Klan Lin tidak terlalu berpengaruh Jelas hal itu membuat Lindong terkejut Padahal kepala Patriak adalah seorang diranah Nirwana Patriak pun hanya tertawa dan berkata Memang kenapa kalau ada diranah Nirwana? Patriak pun lalu bertanya kepada Lindong Apakah ia mau pergi mempelajari dunia di luar dinasti kerajaan Dayan? Lindong pun tampak terkejut dengan pertanyaan itu Patriak pun lanjut menjelaskan bahwa itulah yang dimaksud perang besar seratus dinasti Mendengar hal itu Lindong pun langsung teringat perkataan dari Nona King Zhu Patriak pun segera bertanya apakah Lindong mengetahuinya Lindong pun mengaku hanya pernah mendengarnya sedikit saja Dan ia memohon agar Patriak meneruskan penjelasannya lagi Patriak pun lanjut menjelaskan bahwa benua yang mereka tempati ini Bernama wilayah Kuan Yang dibagi menjadi empat benua Yaitu Timur, Selatan, Barat, dan Utara Dan kerajaan Dayan ini berada di wilayah Kuan bagian timur Daerah wilayah benua Kuan timur sangat lebar dan luas Di antaranya ada banyak kerajaan dinasti yang tidak terhitung jumlahnya Dan dinasti kerajaan Dayan tempat klan Lin ini Hanyalah bagaikan setetes air di dalam lautan Perang besar ratusan dinasti bertujuan Untuk memilih orang-orang jenius yang berkompeten untuk mengikuti perang Bisa diculuki perang besar seratus dinasti adalah pertandingan yang bersejarah Lindong pun lalu penasarin perang besar seratus dinasti ini Siapa yang membentuknya dan apa tujuannya Patriak pun lalu menjelaskan Kalau yang membentuknya adalah dia Sang penguasa benua Suan Timur yang sebenarnya Mereka adalah sekte-sekte super dan besar yang tidak pernah bisa Lindong bayangkan Lindong pun jadi terkejut mendengarnya Patriak pun lanjut menjelaskan Kalau kekuasaan apapun tak layak untuk melawan sekte super itu Bahkan mereka dalam waktu singkat sanggup untuk menggulingkan sebuah dinasti kerajaan Lindong pun seketika jadi berpikiran Mungkinkah King Zhu adalah murid dari sekte super itu Patriak pun lanjut menjelaskan Kalau tentu saja sekte super itu juga perlu menyerap darah segar Dan perang seratus dinasti bagi mereka Adalah untuk memilih jenius yang bisa direkrut Jadi bisa dikatakan jika bisa menonjol di dalam perang besar seratus dinasti Maka akan bisa masuk ke sekte super Dan bahkan jika Lindong berhasil masuk ke sekte super itu Maka sampai saat itu seluruh dinasti kerajaan Dayan Semua akan mendapatkan perlindungan Jelas saja Lindong pun tambah terkejut mendengarnya Karena hanya satu orang saja tapi bisa melindungi seluruh dinasti kerajaan Patriak pun lanjut menjelaskan kembali alasan kenapa keluarga Lindong mereka dapat bertahan hidup Di dinasti kerajaan Dayan tanpa runtuh Hal itu dikarenakan 200 tahun yang lalu Seorang leluhur keluarga Lin melalui perang besar seratus dinasti Lalu diadopsi oleh sekte super Imbalan yang diterima membuat klan Lin Menduduki posisi kuat di dinasti Dayan hingga hari ini Tapi sayang sekali setelah itu Klan Lin mulai menutup diri Dan tidak ada lagi yang membanggakan Karena tidak ada lagi murid yang membanggakan Maka dari itu Patriak pun menawarkan Lindong untuk mengikuti perang besar seratus dinasti ini Dan dengan cepat Lindong pun langsung mengatakan Kalau dia akan ikut Jelas hal itu membuat Patriak pun sangat senang Lindong pun bertanya kapan itu dimulai Patriak pun menjelaskan Kalau sebulan kemudian Dinasti kerajaan Dayan akan mengadakan kompetisi pemilihan bibit berbakat Untuk menentukan perwakilan dari dinasti kerajaan Dayan Menjadi kandidat untuk berpartisipasi dalam perang besar seratus dinasti Dan Patriak mengatakan Kalau yang ikut adalah Lindong dan Lin Langtian Jelas hal itu mengejutkan Lindong Patriak pun segera menenangkan Lindong Bahwa dendam perorangan di antara Lindong dan Lin Langtian Adalah persoalan kecil Dan kehormatan keluarga klan Barulah merupakan hal yang besar Patriak pun berharap Lindong dan Lin Langtian Segera melepaskan dendam mereka Dan mengikuti perang besar seratus dinasti Karena kesempatan itu Hanyalah sekali dalam seumur hidup Dan karena Lindong adalah juara kompetisi klan kali ini Maka Patriak menyuruhnya agar besok Lindong pergi ke tempat penyimpanan klan Untuk melihat-lihat busaka yang cocok dengan Lindong Kesokan harinya Lindong pun berjalan menuju ke tempat penyimpanan Dengan diantar oleh ketua Linmu Linmu menjelaskan bahwa tempat penyimpanan klan Adalah wilayah terlarang klan Lin Hanya yang mempunyai prestasi besar yang boleh memasukinya Linmu juga menjelaskan bahwa di dalamnya Ada banyak sekali senjata spiritual dan busaka ajaib Di antaranya Ada beberapa busaka spiritual tingkat bumi yang kuat Dan juga di dalam ruang itu Kekuatan Yuan surga dan bumi begitu melimpah Maka Lindong bisa memanfaatkan kesempatan itu Untuk meningkatkan kultivasi Dan saat Lindong akan memasuki ruangan penyimpanan Tetua penjaga disitu menjelaskan Bahwa Lindong tak boleh berada di dalam Lebih dari satu bulan Dan saat keluar Paling banyak hanya boleh mengambil Satu busaka spiritual saja Jika tidak Maka segel di dalam tempat penyimpanan klan Akan aktif Dan sampai saat itu Tetua penjaga tak bisa menjamin nyawa Lindong Lindong pun mengerti dan segera memasuki tempat itu Lindong pun sangat kagum melihat ruangan dalam Dari ruangan penyimpanan itu Tapi menurut Xiaodei Di dalam ruang ini Kebanyakan hanyalah sampah yang tidak berguna Dan belum saja Xiaodei selesai bicara Tiba-tiba saja Malam pun tiba Terlihat tetua Lin Zheng berkunjung ke tempat penyimpanan busaka Lindsay pun terkejut Karena tetua Lin Zheng datang di tengah-tengah malam seperti ini Tetua Lin Zheng pun sedikit mengolok Lindsay Yang ditempatkan di sini Dan maksud kedatangannya Adalah untuk memberikan kesempatan tetua Lin Zheng Untuk kembali ke komite panatua Tetua Lin Zheng segera bertanya Memangnya tetua Lin Zheng ingin ia melakukan apa Dan Lin Zheng mengatakan Kalau itu Hanyalah hal kecil Sin lalu kembali diperlihatkan Lin Dong Dimana Lin Dong sangat senang bersama Xiaodei Yang telah menemukan busaka spiritual tingkat bumi yang ketiga Lin Dong pun jadi bingung di antara ketiga itu Dan saat Lin Dong masih sibuk berpikir untuk mengambil busaka yang mana Tiba-tiba saja Portal-portal itu pun muncul semakin banyak Yang jelas membuat mereka berdua pun sangat kaget Padahal Lin Dong merasa kalau ia tak menyentuh apapun Yang bisa memicu tembakan-tembakan pelindungan ini Dan kini portal itu muncul dengan jumlah yang sangat banyak sekali Lin Dong pun segera berusaha menghindari dan menyerang balik portal formasi itu Tapi portal-portal itu pun terus bermunculan Lin Dong pun berpikir Kalau pasti ada seseorang yang berbuat ulah Xiaodei pun lalu menjelaskan Kalau tidak ada gunanya Lin Dong menghancurkan portal-portal itu Yang harus ia lakukan adalah Lin Dong harus menemukan mata formasi itu Lin Dong pun paham dan ia pun segera mencarinya Sambil terus menghindari tembakan-tembakan itu Dan ternyata Itu adalah ulah tetua Lin Zheng Yang saat ini menyuruh tetua Lin Zi mengaktifkan formasi itu Akan tetapi Lin Zi pun tampaknya mengaku kesulitan menghadapi Lin Dong Sementara itu Lin Dong pun segera mengaktifkan kekuatan mentalnya Dan ia mulai melihat di mana mata itu berada Lin Dong pun segera merilis perisai untuk melindungi dirinya Dan juga mengeluarkan boneka roh darah Lin Dong pun segera menyuruh boneka roh darah untuk segera menyerang mata formasi itu Dan Jelas saja Lito membuat kedua tetua pun sangat kaget Bahkan tetua Lin Zi pun mengaku karena mata formasi itu hancur Maka ia tak akan bisa mengetahui situasi di dalam ruang penyimpanan Lin Zheng pun sangat marah dan segera menyuruh untuk membuka saja ruang itu Akan tetapi tampaknya Tetua Lin Zi pun tak mau ambil resiko Mengingat orang yang mampu menghancurkan mata formasi itu Harusnya berada di ranah nirwana Sehingga ia pun memilih untuk tak berurusan dengan Lin Dong Jelas saja Lito membuat Lin Zheng pun sangat kesal Dan ia pun jadi ngambek dan pergi dari situ guys Dan benar saja Terlihat formasi itu pun sudah menghilang Dan Lin Dong segera menarik boneka roh darahnya Lin Dong pun lalu mengatakan Di saat ia mengaktifkan kekuatan mentalnya Ia merasakan ada fluktuasi yang tak biasa yang muncul Dan ia pun segera mendekatinya Dan ternyata benda itu adalah sebuah patung naga yang menggendong bukit Shoude pun melihat kalau itu hanyalah seperti hiasan biasa Lin Dong pun segera mengangkat benda itu Tapi benda itu tak bergerak sama sekali Lin Dong pun lalu mencoba untuk menembakkan kekuatan mentalnya ke batu itu Tapi tetap saja tak mempan Lin Dong pun lalu menembakkan kekuatan Yuan-nya Dan hasilnya masih sama saja Mereka berdua pun akhirnya mempunyai ide Yaitu dengan menggunakan esensi Yuan Dan benar saja Cara itu akhirnya berhasil mengaktifkan pusaka itu Tapi Lin Dong pun sangat terkejut Karena tiba-tiba saja pusaka itu pun membesar Lin Dong pun segera menghentikan tembakan energinya Akan tetapi pusaka itu terus saja membesar Sehingga mereka berdua pun kini jadi panik Dan kini pusaka yang terus membesar itu pun telah merusak tempatnya Dan mulai jatuh ke bawah Lin Dong pun harus segera menghentikannya Karena kalau tidak itu akan merusak seluruh ruang penyimpanan plan Lin Siode pun segera menyuruh Lin Dong bahwa hanya dengan menanamkan esensi darah Maka pusaka itu akan mendengarkan perintah Lin Dong Lin Dong pun segera turun dan menembakkan esensi darahnya Akan tetapi pusaka itu menolak esensi darah Lin Dong Siode pun segera menyuruh Lin Dong untuk mengaktifkan kekuatan jimat batu Lin Dong dengan cepat segera menembakkan kekuatan itu ke pusaka itu Dan mengkombinasikannya dengan esensi darah Dan benar saja pusaka itu kini memunculkan sebuah tulisan Yaitu puncak penjara berat Pertanda bahwa Lin Dong telah berhasil mendapatkan pusaka itu Pusaka itu pun kini menjadi kecil dan sangat ringan di tangan Lin Dong Akan tetapi Siode pun berkata Hanya Lin Dong sebagai tuannya yang bisa merasakan pusaka itu ringan Karena bahkan seorang master nirwana Takutnya juga sulit untuk menggoyahkan pusaka puncak penjara berat itu Lin Dong pun sangat puas dengan apa yang telah didapatkannya Dan ia pun segera memanfaatkan sisa waktu di ruang penyimpanan ini Dengan melakukan kultivasi Hari-hari pun telah berlalu Dan tak terasa satu bulan telah berlalu Tetua Lin Mu pun sudah menunggu Lin Dong keluar Dan saat melihat Lin Dong keluar Tetua Lin Mu pun kagum karena Lin Dong sudah menerobos ke hasil kecil ranah manifestasi Lin Dong pun berterima kasih kepada Tetua Lin Mu Yang selalu mengingatkannya Karena memang di dalam ruang itu terdapat kekuatan yuan surga dan bumi yang sangat melimpah Sehingga dalam waktu pendek Lin Dong dapat menerobos Tetua Lin Mu pun jadi ikut senang Dan ia pun bertanya pusaka apa yang didapatkan oleh Lin Dong Lin Dong pun segera menunjukkan pusaka barunya itu Melihat hal itu Tetua Lin Mu pun jadi terkejut Karena selama ini Belum pernah ada orang yang bisa mengambil pusaka puncak penjara berat itu Ketua Lin Mu pun lalu memberitahu Bahwa beberapa hari lagi Lin Dong akan berangkat ke kota kekaisaran Lin Dong pun lalu memutuskan menggunakan sisa harinya untuk berkumpul dengan keluarganya Dan kini di malam harinya King Tan pun sudah menunggu Lin Dong King Tan pun menanyakan kapan mereka bisa pulang ke kota Yan Cheng bersama Karena dia sudah merasa busan di sini Akan tetapi Lin Dong pun segera memberitahukan kepada King Tan Kalau ia tak akan ikut pulang Karena ia sudah berjanji kepada patria Untuk memperjuangkan kualifikasi Untuk mengikuti perang besar 100 dinasti Dan juga Lin Dong pun ingin mempelajari dunia di luar dinasti kerajaan Dayan King Tan pun jadi keheranan Kenapa kakaknya menginginkan peperangan itu Padahal Lin Dong sudah menjadi juara di klan Dan juga sudah membantu keluarganya kembali ke klan Inti Lin Dong pun menjawab kalau ia ingin menjadi lebih kuat Tapi menurut King Tan Kakaknya itu sudah sangat kuat dan ia merayu kakaknya Agar segera kembali ke Yan Cheng bersama Dan melewati hari-hari bahagia bersama keluarga Akan tetapi Lin Dong pun balas berkata Kalau ia merasa belum cukup kuat Dan lagi pula ia harus mewujudkan sebuah janji King Tan pun lalu bertanya Akan berapa lama kakaknya pergi Apakah itu sekitar 2 tahunan Tapi Lin Dong pun belum tahu akan berapa lama King Tan pun lalu memberi usulan Agar Lin Dong mengajaknya agar dapat menjelajahi dunia luar bersama Akan tetapi Lin Dong pun dengan tegas mengatakan Kalau ini bukan permainan anak-anak dan dunia luar Sangatlah berbahaya Dan belum selesai Lin Dong memberikan penjelasan King Tan pun seketika merasa kesal Karena King Tan menganggap kakaknya masih saja menganggapnya hanya sebagai beban King Tan pun jadi ngambek dan pergi dari situ Tapi apa boleh buat Lin Dong pun tampaknya tak terlalu mempedulikan hal itu Sementara di sisi lain Senior King Tan tampaknya diam-diam memperhatikan hal itu Dan kini hari-hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba Patriak pun mengumumkan bahwa ada 2 pemuda jenius yang akan berpartisipasi dalam turnamen unggulan Yaitu Lin Lang Tian dan Lin Dong Semua murid pun kini mengantarkan kepergian mereka Dan mereka pun sangat antusias memberikan dukungan kepada kedua pemuda itu Patriak pun berharap 2 pemuda jenius ini nantinya bisa masuk mengikuti perang besar 100 dinasti Dan membawa kehormatan bagi klan Lin Semua orang pun kini bersorak-sorai kepada Lin Lang Tian dan juga Lin Dong Dan kini mereka pun telah bersiap untuk berangkat Terlihat disitu ayah dan kakek Lin Dong serta para murid keluarga Yan Cheng memberikan semangat kepada Lin Dong Akan tetapi Lin Dong pun keheranan karena ia tak melihat King Tan Ayah Lin Dong pun segera memberitahu Lin Dong Kalau kelihatannya gadis kecil itu masih marah Lin Dong pun segera berpamitan kepada keluarganya Dan kapal udara itu pun mulai terbang Dan saat ini dari kejauhan Tampaknya King Tan sedang memperhatikan kepergian kakaknya Dan di belakangnya kini sudah ada seniornya yang segera mengajak King Tan untuk pergi Senior berjubah hitam pun segera merilis portal dimensi Tampak King Tan pun masih mengamati kepergian kakaknya Hingga akhirnya ia pun mulai memasuki portal itu Dan pergi ke suatu tempat yang belum diketahui kemana Dan scene lalu diperlihatkan dari kapal Lin Dong Kini sudah terlihat kota kekaisaran yang begitu megah Lin Dong yang melihatnya pun tampak sangat senang Dan cerita pun tamat Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis ya Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang Dan sampai jumpa di season selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di season selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh